Impact Kids Iri hati kita akan belajar dari Amsal 14 ayat 30 nanti ini juga akan menjadi ayat kehafalan kita hari ini yuk kita baca sama-sama Amsal 14 ayat 30 hati yang tenang menyegarkan tubuh tetapi iri hati memusuhkan pulang hati yang tenang adalah hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan menerima kelebihan dan kekurangan kita sedangkan iri hati sebaliknya anak-anak ada yang tahu kata lain dari iri hati? iya betul iri hati itu bisa dikatakan juga sirik, dengi. nah anak-anak kalau di dalam kamus iri hati adalah suatu emosi yang timbul ketika seseorang yang tidak memiliki suatu keunggulan baik prestasi, kekuasaan atau yang lainnya menginginkan yang tidak dimilikinya atau mengharapkan orang yang memilikinya kehilangan iri hati ini adalah sifat yang jahat anak-anak bolehkah kita iri hati? ya kita tidak boleh iri hati karena dalam Amsal 14 ayat 30 yang kita baca tadi dikatakan kalau iri hati itu membusuhkan tulang artinya iri hati itu dapat menyebabkan kehancuran, kesedihan, kekacauan, kecewaan, tidak bahagia bahkan ya anak-anak iri hati ini bisa menyebabkan orang membunuh orang lain kalian ingat cerita tentang Cain dan Habel? anak-anak masih ingat siapa Cain dan Habel? iya betul Cain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa ketika Cain dan Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan persembahan Habel diterima oleh Tuhan sedangkan persembahan Cain tidak diterima oleh Tuhan nah hal ini menyebabkan Cain menjadi iri hati terhadap Habel terus apa yang dilakukan oleh Cain dan kepada Habel? iya Cain membunuh Habel apa akibatnya ketika Cain membunuh Habel? apakah Cain menjadi bahagia setelah membunuh Habel? tidak anak-anak Cain menjadi kacau hidupnya Cain menjadi orang buangan anak-anak itulah bahayanya iri hati berbeda dengan cerita Daud dan Yonatan ada yang masih ingat persahabatan antara Daud dan Yonatan? ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat Yonatan itu tidak iri hati terhadap keberhasilan Daud mereka malah menjadi sahabat yang baik saling mengasihi, saling menolong bahkan ya anak-anak ketika Raja Saul papanya Yonatan ingin membunuh Daud Yonatan menolong Daud sehingga Daud bisa selamat nah anak-anak Tuhan itu menciptakan kita berbeda-beda setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya misalnya ya anak-anak ada orang yang pintar nyanyi ada yang orang yang pintar main musik ada yang pintar matematika ada yang pintar berdagang semuanya Tuhan ciptakan berbeda-beda maksudnya apa ya kita diciptakan berbeda-beda supaya kita itu bisa saling mengisi supaya kita bisa saling menolong supaya kita bisa saling melengkapi apapun yang kita miliki anak-anak baik kelebihan maupun kekurangan mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan menciptakan kita istimewa selalu bersyukur membuat kita bahagia sebaliknya iri hati akan membuat hati kita hancur berantakan nah anak mari kita baca kembali ayat hafalan kita hari ini dari Amsal 14 ayat 30 Amsal 14 ayat 30 hati yang tenang menyegarkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih karena Tuhan Yesus membuat kami istimewa ajar kami untuk dapat menerima kelebihan dan kekurangan kami dan juga Tuhan ajar kami untuk tidak iri hati akan kelebihan orang lain biarlah kami bisa saling tolong menolong dengan sesama kami terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin anak-anak sekian renungan kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati